Chaotic Sword God Season 157, 3 Immortal Emperors Apakah itu hanya sembilan surga abadi yang mendalam? Saya pikir itu juga seorang raja abadi yang terakhir kali. Seorang raja abadi di antara tiga kekuatan utama berbisik pelan, menunjukkan sentuhan kekecewaan, dan segera melambai pada lelaki tua air itu. Sekte Fen. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan acu tak acu, Si Anjun Sansui, menilai dari fakta bahwa kami dulu memiliki hubungan pribadi yang baik, saya ingin mengingatkan Anda untuk segera menjauh dari sini. Sebaiknya Anda tidak tahu apa yang terjadi di sini. Seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini. Orang tua itu mengerti, orang tua itu mengerti, apa yang terjadi di sini, orang tua itu tidak tahu sama sekali, tidak, orang tua itu tidak pernah muncul di sini hari ini. Orang tua dari sekte Fen Sui segera tersenyum, tetapi dia melirik di berbagai pengaturan di sini. Formasi besar, tetapi dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, formasi sebesar itu, kamu masih ingin orang tidak tahu apa-apa tentang itu, apakah ini mungkin? Dengan sudut matanya, dia melirik banyak makhluk abadi yang keluar dari Mausolem secara berurutan, dan kemudian diam-diam pergi. Segera, makam kaisar abadi dikosongkan, dan semua makhluk abadi yang tinggal di dalamnya yang bukan milik tiga kekuatan utama semuanya telah meninggalkan makam. Namun, mereka tidak pergi jauh, semua orang berkeliaran di dekatnya, menatap kedalaman makam dan banyak berdiskusi, dan mata banyak orang dipenuhi dengan keserakahan dan api yang tidak bisa disembunyikan. Di kerumunan, tiga pria parubaya berkumpul bersama, dua suansian dan satu basis budidaya jiutian suansian, juga menatap kedalaman makam kaisar abadi, diam-diam mentransmisikan suara. Apakah warisan kaisar abadi, yang telah ada selama ratusan ribu tahun, akhirnya keluar? Tapi warisan ini tidak murah. Tiga kekuatan utama di wilayah abadi Kingping, sekte abadi Taiping kami dari suara luar biasa wilayah abadi, juga diam-diam menatap ratusan ribu orang di sini. Bertahun-tahun, sekarang formasi pedang telah rusak, maka Taiping Sianzong kita juga harus mengambil tindakan. Segera kirim pesan ke penatua tertinggi, apakah akan campur tangan atau tidak, terserah penatua tertinggi dan leluhur untuk memutuskan. Tiga kekuatan wilayah abadi Kingping benar-benar kuat, tetapi sekte abadi Taiping kami tidak takut mereka. Ketiga pria parubaya dari Taiping Sianzong ini akan bersiap untuk panggilan. Tetapi pada saat ini, tiga utas energi terkondensasi melesat dengan kecepatan kilat, menusuk alis mereka bertiga dalam sekejap, menyebabkan mereka dihancurkan di tempat. Orang yang menembak adalah kaisar abadi dari sekte abadi awan putih. Kesadaran spiritualnya menyelimuti sekelilingnya, dan orang-orang abadi di dekatnya yang bukan yang terkuat tetapi sembilan dewa mendalam surga, tidak ada transmisi suara yang bisa lolos dari persepsi mereka. Di depan kaisar abadi Bayun Sianzong, ada manik-manik putih yang ditangguhkan, dan tiga utas energi dipancarkan dari manik-manik putih ini. Di antara orang-orang ini, ada beberapa mata-mata dari pasukan lain, mengapa mereka tidak membunuh mereka semua. Kata kaisar abadi Bayun, meskipun itu adalah nada konsultasi, tetapi dia tidak menunggu dua kaisar abadi lainnya di pada saat yang sama ketuk manik-manik putih dengan jari-jari Anda. Segera, manik-manik putih itu menyilaukan, dan benang energi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya, terjalin menjadi jaring besar di kehampaan, menusuk alis seorang abadi yang terkenal. Hanya dalam satu waktu terengah-engah, puluhan ribu abadi yang berlama-lama di dekatnya dan tidak meninggalkan semuanya mati di bawah benang sutra putih, dan mayat-mayat di seluruh langit jatuh dari langit ke tanah seperti tetesan hujan lebat. Kaisar abadi Luofu mengerutkan kening dan berkata, di antara orang-orang ini, beberapa murid berasal dari kekuatan teratas itu. Meskipun mereka hanya murid tingkat rendah, tampaknya tidak pantas untuk melakukannya. Jangan bicara tentang apakah pasukan teratas akan membalas dendam untuk beberapa murid tingkat rendah. Bahkan jika mereka menemukan kita, apakah kita masih takut pada mereka? Kata kaisar abadi Bayyun acuh tak acuh, tanpa melepaskan sama sekali. Di hati. Mendengar ini, kaisar abadi Luofu mengangkat alisnya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tidak lagi berbicara, tetapi satu langkah maju, langsung ke makam kaisar abadi, dan datang ke barisan Zhou Tianjian. Segera setelah itu, dua kaisar abadi Yuqing Sianzong dan Bayyun Sianzong juga memasuki Mausolem satu demi satu, berdiri berdampingan dengan kaisar abadi Luofu. Tutup formasi. Setelah itu, semua formasi besar di sekitar Mausolem ditutup, dan hanya tiga kaisar abadi besar yang berada dalam formasi besar. Di luar, ada banyak murid dari tiga kekuatan utama mereka yang mempertahankan formasi besar, menyediakan aliran energi yang stabil untuk formasi, dan tiga kaisar abadi agung mereka dapat dengan bebas mengontrol formasi dalam formasi. Pada saat yang sama, dalam formasi Zhou Tianjian, di tingkat tertinggi kuil, Jian Chen duduk bersila di tanah dan jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Dia telah menerima terlalu banyak berita dari kaisar abadi yang telah meninggal dari sekte pedang malam ungu, dan perlahan mencernanya. Apa yang benar-benar membuatnya merasa berat adalah bahwa penurunan sekte pedang Zixiao saat ini telah mencapai tingkat yang menyedihkan. Ada juga banyak kekuatan di dunia abadi yang menghadapi sekte pedang Zixiao, yang membuatnya merasa sangat kedinginan. Pada saat itu, ada perang antara dunia suci dan dunia abadi. Kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda. Untuk mengurangi kerusakan pada kekuatan tempur teratas di sisi dunia abadi, tuan-tua dari sekte pedang Zixiao tidak ragu-ragu untuk menyerahkan identitasnya dan melepaskan pedang ganda Ziking untuk membunuh banyak orang kuat di dunia suci. Justru karena tindakan Master Lama Ziking Suangjian inilah yang memungkinkan pembangkit tenaga Immortal Emperor dan Immortal Venerable Realm di sisi Immortal Realm untuk mempertahankan lebih banyak dan juga menghemat banyak kekuatan dan kekuatan di Immortal Realm yang diwarisi. Tetapi sebagai hasilnya, setelah Master Lama Sekte Pedang Zixiao meninggal, beberapa kekuatan di dunia abadi menaruh ambisi mereka pada Sekte Pedang Zixiao dan mulai menggerogoti Sekte Pedang Zixiao selangkah demi selangkah, membunuh para murid jenius dan pemimpin tingkat tinggi. Sekte Pedang Zixiao benar-benar memalukan. Untuk sementara waktu, hati Jian Chen dipenuhi dengan niat membunuh dan dia berharap orang-orang itu akan dijepit dan dikuliti dan mayat mereka dipecah menjadi ribuan keping. Kekuatan-kekuatan di dunia abadi itu dapat dikatakan telah mengerahkan kebaikan dan balas dendam mereka secara ekstrim. Sekte Abadi Luofu, Sekte Abadi Yuking, Sekte Abadi Bayun, Senior Taihang, jangan khawatir, aku akan membalas dendamu. Jian Chen hampir menggertakkan giginya dan membuat suara dingin, niat membunuh yang kuat tidak tersamarkan. Kaisar Abadi dari Sekte Pedang Zixiao yang jatuh di sini bernama Taihang, tetapi sayangnya, dia telah jatuh terlalu lama, dan Jian Chen hanya dapat berkomunikasi dengannya untuk waktu yang singkat melalui seni bela diri, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengannya. Dia, kirim dalam putaran. Ada juga beberapa larangan untuk mengirim orang yang jatuh ke dalam reinkarnasi, salah satunya adalah waktu kematiannya tidak boleh terlalu lama. Jian Chen perlahan bangkit, dan dia sampai di ujung kuil, ada tahta berdiri di sini dengan tenang, dan di atas tahta, ada pelat formasi yang ditangguhkan. Formasi ini merupakan inti dari formasi Zhou Tianjian. Arrai Zhou Tianjian tidak dapat dipecahkan secara paksa dari luar, tetapi hanya dapat dilakukan dari dalam, selama arrai ini dihancurkan, arrai Zhou Tianjian akan hancur dalam sekejap. Di masa lalu, Kaisar Abadi Taihang, pemilik kuil ini, tidak berani menghancurkan susunan ini, tetapi sekarang Jian Chen tidak memiliki kekhawatiran seperti itu sama sekali. Senior Taihang, dan semua murid dari Sekte Pedang Ziksiao yang telah jatuh di sini, mayatmu tidak boleh dikubur di sini selamanya. Aku akan membawamu ke Sekte Pedang Ziksiao dan mengubur mereka di sekte itu, bisik Jian Chen pelan. Suara, dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya di piring arrai. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan meletus dari telapak tangannya. Kekuatan-kekuatan ini langsung mencapai batas yang bisa ditahan oleh arrai. Pada akhirnya, dengan ledakan, arrai tiba-tiba hancur. Segera, formasi Zhou Tianjian menghilang, membuat kuil ini, yang telah dilindungi oleh formasi selama ratusan ribu tahun, akhirnya terungkap di depan tiga kaisar abadi King Ping Xianyu. Di luar kuil, mata tiga kaisar abadi King Ping Xianyu menyala satu demi satu, mereka saling memandang dengan kegembiraan di mata mereka. Tepat ketika mereka bertiga hendak memasuki kuil, pintu kuil tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda berpakaian putih berjalan selangkah demi selangkah dengan wajah dingin. Tiga kaisar abadi yang akan mengambil langkah mereka berhenti tiba-tiba, dan mereka menatap Jian Chen yang berjalan keluar dari kuil, dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Dalam situasi saat ini, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pihak lain pasti sudah mendapatkan segalanya di kuil. Yang mulia, siapa Anda? Daftar. Kata kaisar abadi Bai Yun dengan nada dingin, wajahnya tanpa ekspresi, dan paksaan besar milik pembangkit tenaga kaisar abadi tiba-tiba meletus, tanpa ampun berguling ke arah Jian Chen. Tekan. Meskipun kaisar abadi Luofu dan kaisar abadi Yuqing tidak berbicara, mereka juga memancarkan paksaan dari kaisar abadi. Segera, tekanan dari tiga kaisar abadi ditumpangkan bersama, membentuk kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh pegunungan Sinyun bergetar, dan dinding batu di Mausolem kaisar abadi bahkan retak, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dalam menghadapi paksaan yang begitu besar, bahkan raja abadi akan merasa sulit untuk menolak, tetapi Jian Chen tidak mengubah wajahnya, seolah-olah dia tidak terpengaruh sedikitpun. Kaisar abadi. Reaksi Jian Chen jatuh ke mata kaisar abadi Luofu, kaisar abadi Yuqing dan kaisar abadi Bai Yun, dan mereka segera mengerutkan kening. Mereka tidak bisa melihat kekuatan Jian Chen, tetapi mereka mampu bertindak begitu mudah di bawah tekanan dari mereka bertiga, setidaknya kaisar abadi yang kuat. Tuan tempat ini dibunuh oleh kalian bertiga. Mata Jian Chen menyapu tiga kaisar abadi yang agung, dan nadanya dingin. Iya, dia memang dibunuh oleh kita, tapi dia pantas menerima semua ini, dan dia pantas mati. Kata kaisar abadi Luofu. Dosa pantas mati. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan pemilik tempat ini untuk menyakiti dunia dan kan. Atau apakah dia orang jahat? Mulut Jian Chen berangsur-angsur menunjukkan seringai. Saat itu, dia menyelinap ke inti dari tiga kekuatan utama kita, tidak hanya mencuri warisan terpenting dari tiga kekuatan utama kita, tetapi juga secara brutal membunuh banyak dari tiga kekuatan besar kita, dan membentuk perseteruan berdarah dengan tiga kekuatan utama kita. Karena itu, dia pantas mendapatkan seribu kematian. Kata kaisar abadi Bai Yun dengan dingin. Iya, dia memang melakukan ini, dan ini hanya sebagian saja. Banyak dari harta karun di tiga kekuatan utama kita juga telah dirampok oleh orang ini, tambah kaisar abadi Luofu. Kaisar abadi Yuqing menatap Jian Chen dengan mata setengah menyipit, dan berkata perlahan, Rekan Taois, kami tahu bahwa Anda juga seorang kaisar abadi. Karena Anda telah memasuki kuil, Anda pasti telah mendapatkan yang hilang oleh tiga kekuatan utama kami. Warisan dan sumber daya, Anda menyerahkan semua hal ini kepada kami, lalu apa yang terjadi hari ini, kami berhak untuk tidak terjadi, jika tidak. Kalau tidak apa, Jian Chen melirik kaisar abadi Yuqing. Kalau tidak, Rekan Taois mungkin tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Nada bicara Immortal Emperor Yuqing tiba-tiba menjadi dingin. Mendengar ini, Jian Chen tertawa dengan marah, dan berkata, Di kuil ini, saya hanya mendapat beberapa warisan dari Sekte Pedang Ziksiao, selain ini, tidak ada yang lain. Tampaknya warisan yang telah hilang dari tiga kekuatan utama Anda adalah semuanya. Dari mereka, sesuatu dari Sekte Pedang Ziksiao. Mungkinkah ketiga sekte Anda milik Sekte Pedang Ziksiao? Sekte Pedang Malam Ungu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Rekan Taois, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin menyerahkan sesuatu atau tidak. Kaisar Abadi Yuqing menembak matanya dengan pembunuh. Maksud? Hahaha, jika kamu ingin mendapatkan warisan dari Sekte Pedang Ziksiao, maka kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jian Chen tertawa. Segera antara langit dan bumi, kekuatan hukum Kendo turun, dan pedang diringkas menjadi tiga hukum jatuh ke kepala tiga Kaisar Abadi yang agung. Karena kamu memohon kematian, maka kami harus memenuhimu. Kaisar Abadi Luofu berteriak keras, hanya untuk melihat tirai tipis muncul dengan tenang di atas kepala mereka bertiga, menghalangi pedang tiga hukum Jian Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga pedang ki membombardir tirai cahaya dengan kekuatan yang menakutkan, dan tiba-tiba suara keras pecah. Tirai cahaya diguncang keras oleh pedang ki, dan formasi besar yang terhubung ke tirai cahaya dan menutupi seluruh mausolem juga terpengaruh. Dampak besar, bergetar hebat. Tetapi pada saat berikutnya, sinar cahaya yang menyala-nyala meletus di atas pegunungan Xingyun, dan fluktuasi energi yang mengerikan menghancurkan bumi. Semua makhluk abadi dari tiga kekuatan utama menuangkan energi mereka ke dalam formasi besar, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan utama ini. Formasi Dalam formasi, Kaisar Abadi Luofu, Kaisar Abadi Yuqing dan Kaisar Abadi Baiyun telah mengambil tindakan, mereka berada dalam formasi, seperti mata formasi, dan dapat mengontrol kekuatan formasi sesuka hati. Pada saat ini, mereka bertiga terlibat dalam pertempuran sengit dengan Jian Chen dengan bantuan kekuatan formasi. Yang mulia, jika Anda tidak menyerahkan sesuatu, bahkan jika Anda berada di tahap akhir Kaisar Abadi, Anda tidak dapat melarikan diri dari kematian hari ini. Kaisar Abadi Luofu meraung keras. Pedang itu menebas ke arah Jian Chen. Pedang ini dipotong, dan itu benar-benar terintegrasi dengan kekuatan formasi, mendorong kekuatan seluruh formasi untuk menutupi Jian Chen. Membunuh penatua tertinggi dari sekte Pedang Ziksiao, dia berani menjadi begitu sombong. Sekte Abadi Luofu, Sekte Abadi Yuqing, Sekte Abadi Baiyun, ketiga kekuatan utama ini tidak perlu terus ada di dunia. Jian lengan debu jubah melambai, dan Pedang Ki Besar terbang segera, bertabrakan dengan Pedang Ilahi di tangan Imortal Luofu. Segera, tubuh Jian Chen muncul di depan Imortal Luofu seperti teleportasi, telapak tangannya berubah menjadi kepalan tangan, dan dia membuat suara gemuruh, mengenai alis Imortal Luofu. Kaisar Abadi Luofu mengenakan baju perang. Dia segera mengendalikan kekuatan formasi untuk membentuk tirai cahaya pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Tinju Jian Chen mengenai tirai cahaya, dan hukum kendo dan hukum ruang meletus pada saat yang sama, menyebabkan retakan pada tirai tipis. Kami memiliki formasi hebat untuk melindungi kami. Bahkan jika kamu tidak lemah, kamu tidak dapat membantu kami. Kaisar Abadi Luofu dengan cepat mundur dan tertawa. Benarkah? Jian Chen menatap Kaisar Abadi Luofu, seolah-olah dia sedang melihat orang yang sekarat. Formasimu memang memiliki beberapa cara, tetapi itu tidak cukup untuk melindungimu hanya dengan melihatnya. Saat berbicara, Jian Chen menggesekkan jarinya langsung ke Imortal Luofu. Di bawah pukulan ini, setengah lengan kecilnya tampak menyatu ke dalam kekosongan, sama sekali mengabaikan rintangan formasi. Pedang kematian tanpa bayangan. Kaisar Abadi Luofu tiba-tiba merasakan tanda peringatan di hatinya, tetapi sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, rasa sakit yang menusuk datang dari tubuhnya. Energi pedang yang kuat menembus pertahanan formasinya, serta pertahanan armor divininya, dan muncul langsung di dalam tubuhnya, memberikan pukulan fatal padanya. Ah! Imortal Luofu menjerit, armor senjata divine kelas menengah yang dikenakan padanya dipotong menjadi dua bagian di pinggang, dan niat pedang sengit yang tersisa di tubuh menghancurkan organ internalnya dalam sekejap. Biarkan dia menderita. Segera, tubuh Imortal Luofu di bawah pinggang jatuh langsung dari udara, dan bagian atas tubuh yang masih mengambang juga mengalami luka yang sangat serius, dan dia memuntahkan darah di mulutnya. Mata Kaisar Abadi Luofu menunjukkan ekspresi ngeri yang kuat. Dia hanya mengendalikan bagian atas tubuhnya dan mundur dengan canggung. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan yang dia miliki sebelumnya, dan hatinya menjadi panik. Metode rahasia macam apa ini, itu benar-benar dapat mengabaikan pertahanan senjata ilahi dan formasi, dan meletus langsung dari tubuhku. Tidak mungkin, Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada metode rahasia yang luar biasa di dunia. Kaisar Abadi Luofu meraung di dalam hatinya, hanya sebentar dalam sekejap, kekuatan tempurnya telah anjlok, dan sekarang dia tidak bisa menjaga Jian Chen lagi, berbalik dan bergegas menuju Kaisar Abadi Yuqing dan Kaisar Abadi Bayun. Selama periode ini, dia terus-menerus mengeluarkan botol diok dari cincin luar angkasa, dan memakan pil obat tingkat dewa yang berharga seperti kacang jeli. Jian Chen menatap dingin ke imortal Luofu yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dengan fluktuasi hukum ruang angkasa, dia muncul di depan imortal Luofu seperti teleportasi, langsung menghalangi jalannya. Dengan bantuan hukum ruang, kecepatan Jian Chen saat ini sebanding dengan alam awal tertinggi. Kaisar Abadi Luofu hanya di surga kelima dari alam Kaisar Abadi, jadi bagaimana dia bisa melampaui Jian Chen lebih cepat. Melihat Jian Chen yang muncul di depannya, ekspresi imortal emperor Luofu sangat berubah. Saat berikutnya, cahaya pedang menyala, memenuhi langit dengan niat pedang dan langsung menebas kepala imortal Luofu. Melihat adegan ini, Kaisar Abadi Yuqing dan Kaisar Abadi Bayun keduanya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Kekuatan Jian Chen jauh melebihi harapan mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Kaisar Abadi Luofu akan jatuh ke dalam hidup dan mati dalam waktu yang singkat. Bahaya. Tapi sekarang, sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan. Pada saat kritis, Kaisar Abadi Yuqing harus berteriak kepada Kaisar Abadi Luofu, cepat gunakan guntur dewa penghancur abadi. Tanpa mengingatkan Kaisar Abadi Yuqing, Kaisar Abadi Luofu, yang merasakan krisis hidup dan mati, mengeluarkan benda dari cincin luar angkasa dengan kecepatan tercepat. Itu adalah bola ungu emas dengan kilatan cahaya guntur samar di atasnya, memancarkan paksaan energi yang luar biasa. Saat bola ungu emas muncul, pupil Jian Chen juga sedikit menyusut dari bola ungu emas, dia merasakan energi yang mendebarkan dan kuat. Sudah terlambat? Itu cepat? Tepat ketika cahaya pedang Jian Chen hendak mengenai Imortal Luofu, Imortal Luofu melemparkan bola emas ungu dengan kecepatan tercepat. Bola emas ungu langsung menyentuh cahaya pedang Jian Chen. Ledakan Saat berikutnya, hanya raungan memekakkan telinga yang terdengar di langit dan bumi. Bola ungu emas berisi kekuatan guntur yang sangat menakutkan. Ribuan guntur meledak di antara langit dan bumi, mewarnai seluruh kekosongan menjadi ungu emas, guntur yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berubah menjadi naga yang marah, menelan sosok Jian Chen dalam sekejap. Di guntur, masih ada nyala api yang ganas, dan guntur dan nyala api terintegrasi, menjadikannya sudah sangat kuat, dengan kekuatan guntur yang menghancurkan langit dan bumi, dan tiba-tiba menjadi lebih menakutkan. Kekosongan tempat Jian Chen berada mulai berputar dengan gila, ketika kekuatan guntur yang kuat mengamuk, itu telah merobek ruang di dalam formasi, dan lubang hitam pekat muncul di tengah guntur. Petir ini melakukan serangan jarak jauh tanpa pandang bulu, bahkan Kaisar Abadi Luofu yang melemparkan petir ini juga terlibat, tetapi karena dia adalah pemegang dan bersiap sebelumnya, dia menderita dampaknya tidak serius. Tapi ini masalahnya, kekuatan gila guntur masih memuntahkan darah di mulutnya, percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuhnya, dan armor dewa yang dipotong setengah oleh pedang kematian tanpa bayangan juga menjadi hitam pekat. Di udara, ada bau hangus yang kental, seolah-olah dagingnya hangus, dan rasanya sangat menyengat. Semua bau ini berasal dari Kaisar Abadi Luofu. Dia hanya menderita beberapa efek, dan dampaknya tidak terlalu besar, tetapi daging dan darah di tubuhnya juga dibakar menjadi kok oleh guntur. Kaisar Abadi Yuking dan Kaisar Abadi Bayun telah bergabung dengan Kaisar Abadi Luofu. Keduanya ada di depan, dan Luofu Abadi, yang terluka parah, dengan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa, ada di belakangnya, menatap dengan sungguh-sungguh pada potongan selimut. Di depannya area yang disambar petir. Aku tidak menyangka kekuatan orang ini begitu kuat sehingga dia hampir membunuh salah satu dari kita. Kaisar Abadi Bayun berkata dengan nada serius, jika bukan karena fakta bahwa hukum Jian Chen benar-benar berada pada level imortal. Kaisar, dia ragu apakah dia pernah bertemu dengannya atau tidak, ibu peri. Mereka bertiga bergabung untuk mengepung satu orang, dan bahkan menyiapkan barisan besar untuk membantu, yang dapat dikatakan memiliki semua keuntungan. Namun, dalam situasi ini, Kaisar Abadi Luofu berada dalam bahaya hidup dan mati begitu cepat. Titik. Bahkan Kaisar Abadi Jiu Xiong Tian hampir tidak dapat mencapai level ini. Semua ini karena teknik rahasianya yang aneh, yang sebenarnya dapat menembus perlindungan formasi dan senjata ilahi dan langsung menyerang bagian dalam. Dia menguasai teknik rahasia yang aneh, bahkan jika dia lebih kuat darinya, dia akan menderita. Kerugian besar. Tapi untungnya, orang ini dihantam oleh guntur dewa penghancur abadi, yang diringkas dari kesengsaraan surgawi dari pembangkit tenaga listrik immortal Venerable Realm. Kekuatannya begitu kuat bahkan jika itu benar-benar immortal emperor 9 heavenly powerhouse, itu akan mati. Tidak ada tempat pemakaman. Terlebih lagi, orang ini bukan Kaisar Abadi Jiu Xiong Tian. Kaisar Abadi Yu King berbicara dengan ringan. Meskipun kata-katanya hambar, alisnya juga serius. Pertempuran singkat sebelumnya membuatnya, seorang Kaisar Abadi veteran, merasakan sensasi. Kaisar Abadi Luofu ditangguhkan di belakang Kaisar Abadi Yu King dan Kaisar Abadi Bai Yun, dan berkata dengan ekspresi suram, orang ini pasti Kaisar Abadi dari Sekte Pedang Ziksiao, jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki formasi Pedang Sutian. Hanya saja Sekte Pedang Ziksiao saat ini, bagaimana bisa ada Kaisar Abadi? Mungkin itu adalah beberapa ikan yang menyelinap melalui jaring di Sekte Pedang Ziksiao. Bagaimanapun, Sekte Pedang Ziksiao dulu memiliki banyak murid yang luar biasa. Meskipun kebanyakan dari mereka telah jatuh, siapa yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada satu atau dua orang saja? Apakah kamu beruntung bisa selamat? Kata Kaisar Abadi Bai Yun. Tidak peduli siapa dia, orang mati tidak sebanding dengan pemborosan kata-kata kita, ayo pergi, ayo pergi ke kuil untuk melihat-lihat, saya harap bagian dari warisan Sekte Pedang Ziksiao tidak dibawa oleh ini. Orang, jika tidak, maka sangat sulit bagi kami untuk menjelaskannya kepada Tuan Suanji. Kaisar Abadi Yu King melambaikan tangannya, tidak lagi melihat lautan guntur yang bergejolak, tetapi berbalik dan berjalan menuju kuil di belakangnya. Kuil ini awalnya dijaga oleh Zoutian Jian Arrai, tetapi setelah Zoutian Jian Arrai dihancurkan dari dalam oleh Jian Chen, kuil itu tidak lagi memiliki perlindungan. Tuan Suanji, siapa itu? Namun, pada saat ini, suara sedingin es datang dari lautan guntur. Mendengar suara ini, Kaisar Abadi Luofu, Kaisar Abadi Bai Yun dan Kaisar Abadi Yu King tiba-tiba membeku, dan semua rambut di tubuh mereka meledak seketika, dia melihat sosok Jian Chen berjalan keluar dari dalam, dan Lei Hai, yang membuat Kaisar Abadi Luofu dan tiga pembangkit tenaga listrik besar lainnya ketakutan, tidak bisa menyakiti Jian Chen sedikitpun. Tidak, bukan karena Lei Hai tidak bisa melukai Jian Chen sedikitpun, tetapi lapisan lampu hijau berkedip di tubuh Jian Chen, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Itu telah disembuhkan terlebih dahulu oleh kehidupan. Energi. Ini juga menjadi gambaran Immortal Destruction Divine Thunder tidak melukai sehelai rambut pun Jian Chen. Chaotic Sword God Chapter 3454 Destroy Tidak Mungkin, Tidak Mungkin, Bagaimana Mungkin Kamu Masih Hidup? Kaisar Abadi Yu King, Kaisar Abadi Bai Yun dan Luofu Abadi semua menatap Jian Chen yang benar-benar utuh, dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya di wajah mereka. Guntur Dewa Penghancur Abadi ini diringkas dari kesengsaraan surgawi yang mulia. Dan Jian Chen tidak hanya bukan Kaisar Abadi Jiu Xiong Tian, dan dia tidak memiliki artefak pertahanan di tubuhnya, tetapi juga secara langsung mengekspos tubuhnya ke petir ilahi penghancur abadi. Akibatnya, pihak lain tidak terluka. Ini membuat tiga Kaisar Abadi tidak dapat dipercaya, dan sulit untuk menerima pemandangan seperti itu. Jian Chen melangkah keluar dari lautan Guntur. Di bawah cahaya Guntur, tubuhnya yang tidak tampak kekar tampak sangat tinggi. Shen Seng berkata, seperti yang diharapkan, memang ada orang di belakang kalian bertiga, jika tidak, hanya mengandalkan Kaisar Abadi Anda, beraninya Anda membunuh murid-murid sekte pedang Ziksiao dengan tidak hati-hati. Katakan padaku, siapa sebenarnya Suhanji? Jian Chen tiba-tiba berteriak dengan marah, dan niat membunuh yang melonjak menyapu dan menyelimuti tiga Kaisar Abadi di sisi yang berlawanan. Dengan kekuatan tiga Kaisar Abadi, niat membunuh Jian Chen tidak akan berdampak banyak pada mereka, tetapi pada saat ini, ketiga Kaisar Abadi merasakan hawa dingin di hati mereka. Terutama ketika kata-kata, Kaisar Abadi Distrik, melayang ke telinga mereka bertiga, mereka semua memiliki ilusi aneh, seolah-olah di mata pemuda di depannya, bahkan Kaisar Abadi yang kuat tidak akan berharga. Menyebutkan. Pada saat ini, Kaisar Abadi Luofu melontarkan tatapan kejam di matanya, mengertakan giginya dan berkata, dia mungkin menggunakan semacam teknik rahasia yang aneh untuk melawan petir ilahi penghancur abadi. Huff, dia bisa melawan sekali, tapi aku tidak, tidak percaya dia bisa menolak dua kali. Tiga kali. Satu Immortal Destroyer Divine Thunder tidak cukup, maka dua, dan jika dua tidak cukup, tiga. Immortal Emperor Luofu membalikkan tangannya, dan sekali lagi mengeluarkan Immortal Destroyer Divine Thunder dari Space Ring, tanpa ragu-ragu. Ragu-ragu melemparkannya ke Jian Chen. Ledakan. Segera, Guntur Dewa Penghancur Abadi meledak dengan ledakan keras, menelan lautan Guntur dan menenggelamkan Jian Chen, kilat menyambar, dan ular listrik menari dengan liar, meledakkan lubang hitam dari kehampaan. Namun, Immortal Emperor Luofu tidak berhenti, hanya untuk melihat Immortal Destruction Divine Lightning lain muncul di tangannya, yang dia buang tanpa ragu-ragu. Raungan gemuruh lainnya keluar. Kekuatan dari dua Immortal Destroying Divine Thunders ditumpangkan bersama, dan kekuatan mengerikan terbentuk dengan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, bahkan jika Immortal Venerable Powerhouse jatuh ke dalamnya, dia akan menderita luka serius. Titik. Adapun Kaisar Abadi di bawah Yang Mulia Abadi, saya khawatir bahkan jika Kaisar Abadi Jiu Xiong Tian, ada kemungkinan tingkat ke-9 akan jatuh secara langsung. Karena ini bukan penghancur dewa biasa, tetapi petir ilahi penghancur abadi yang diringkas oleh kesengsaraan surgawi dari Yang Mulia Abadi. Namun, setelah membuang dua Immortal Destroying Divine Thunders berturut-turut, Immortal Emperor Luofu masih merasa itu tidak cukup, dan menoleh untuk minum kepada Immortal Emperor Yu King dan Immortal Emperor Bai Yun. Tiga Immortal Destroying Divine Thunders diberikan kepada saya oleh Zen Ren Suanji. Sudah habis, dan Anda belum siap untuk mengeluarkan petir ilahi penghancur abadi di tubuh Anda, tidak peduli apa hari ini, kami akan membunuh orang ini. Kaisar Abadi Bai Yun dan Kaisar Abadi Yu King ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak melakukan apa-apa. Kaisar Abadi Yu King berkata dengan acuh-ta'acuh, dua dewa penghancur abadi, bahkan Yang Mulia Abadi dapat rusak parah. Tidak mungkin untuk melawan dua dewa petir penghancur abadi. Jika tak satupun dari mereka dapat membunuhnya, maka bahkan jika kita menggunakan semua petir ilahi penghancur abadi di tubuh kita, saya khawatir akan sulit untuk membunuhnya. Itu benar, Guntur Dewa Penghancur Abadi yang disempurnakan oleh Kesengsaraan Surgawi Yang Mulia Abadi sangat berharga, dan nilai masing-masingnya sebanding dengan artefak tingkat tinggi. Pada masa itu, Guru Suanji memberi kita masing-masing tiga Guntur Dewa Penghancur Abadi, jadi ini tidak sia-sia. Selain itu, Guntur Dewa Penghancur Abadi, sebagai pembunuh terbesar kita, setelah habis, bagaimana kita bisa menghadapi pembangkit tenaga Kaisar Abadi tahap akhir yang mungkin muncul di masa depan. Kaisar Abadi Bai Yun berkata dengan sungguh-sungguh, matanya mematikan. Menatap lautan Guntur yang ganas di depannya, dia merasa naik turun di dalam hatinya. Segera, di bawah tatapan tegang dari tiga Kaisar Abadi, sosok Jianchen berjalan keluar dari laut Guntur lagi tanpa kerumitan, utuh dan tanpa cedera sedikitpun. Dia memiliki sumber kehidupan, artefak tertinggi yang dirancang khusus untuk menyembuhkan luka. Pemulihan lukanya sangat menakjubkan. Dia terluka parah oleh bocah lelaki yang tidak disengaja di laut yang kacau sehingga dia dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat, apalagi yang ada di depannya. Guntur Dewa Penghancur Abadi yang dapat melukai secara serius tingkat pertama dari alam awal besar. Keberadaan sumber kehidupan setara dengan memberi Jianchen keabadian. Bagaimana itu bisa terjadi? Di sisi yang berlawanan, tiga Kaisar Abadi memiliki ekspresi hantu, dan mata mereka penuh dengan kengerian yang hebat. Pada saat ini, jari-jari Jianchen menebas di udara, dan sekali lagi menggunakan pedang kematian tanpa bayangan. Murid dari tiga Kaisar Abadi menyusut seketika, dan mereka dengan jelas mengenali teknik rahasia aneh Jianchen, dan segera menjaga seluruh tubuhnya. Engah. Saat berikutnya, Kaisar Abadi Bayun segera memuntahkan seteguk darah, seluruh dadanya meledak, dan cahaya pedang yang menyelaukan meletus di tubuhnya, menyebabkan dia menderita luka berat. Di hadapan pedang kematian tanpa bayangan, bahkan jika dia sangat berhati-hati, dia masih tidak dapat menahannya, dan semua pertahanan senjata ilahi dan perlindungan tubuh energi tidak berguna. Dalam sekejap mata, Kaisar Abadi Luofu dan Kaisar Abadi Bayun dari tiga Kaisar Abadi besar keduanya terluka parah, melihat Kaisar Abadi Yuqing yang menyaksikan adegan ini, dia sudah ketakutan dan gemetar ketakutan, dan matanya sudah memiliki niat mundur. Kaisar Abadi Bayun mengeluarkan erangan yang menyakitkan, dan matanya langsung menjadi gila. Dia mengeluarkan ketiga petir ilahi penghancur abadi di tubuhnya tanpa ragu-ragu, dan kemudian melemparkan semuanya sekaligus. Meskipun dia tahu bahwa ini tidak serta-merta menyakiti Jian Chen, dia tidak punya pilihan selain terluka. Sosok Jian Chen langsung muncul di depan Immortal Emperor Bayun, dan cahaya pedang menyala, dengan tegas menebas ke arah lengan Immortal Emperor Bayun. Pada awalnya, Kaisar Abadi Bayun memiliki energi untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat yang sama dia dilindungi oleh penghalang formasi. Cahaya pedang Jian Chen memotong lengan Immortal Emperor Bayun, dan cincin luar angkasa Immortal Emperor Bayun dan tiga Immortal Extinguishing Divine Lightning semuanya jatuh ke tangan Jian Chen. Jian Chen mengambil tiga Immortal Extinguishing Divine Tunders dan menunjuk ke dahi Immortal Emperor Bayun. Segera, tubuh Immortal Emperor Bayun seperti keramik yang pecah dan hancur. Seluruh tubuhnya berlumuran daging dan darah. Itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh energi pedang yang ganas, dan itu berubah menjadi hujan darah dan melayang turun dari langit. Hanya sekelompok roh primordial yang memancarkan cahaya menyalai yang masih mengambang di sana. Kaisar Abadi Bayun merasa ngeri. Bagi pria kuat manapun, begitu dia kehilangan tubuh fisiknya, dia akan langsung menjadi rentan. Karena roh primordial saja tidak dapat menahan terlalu banyak dampak. Roh primordial Kaisar Bayun yang abadi baru saja memiliki ide untuk melarikan diri, ruang di sekitarnya membeku, dan roh primordialnya dipenjara di sana tanpa bergerak. Kaisar Abadi Luofu dan Kaisar Abadi Yuqing menjadi panik. Mereka tidak ragu sama sekali, dan ketika Jian Chen berurusan dengan Kaisar Abadi Bayun, mereka segera bubar dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Kaisar Abadi Luofu baru saja berangkat, dan tubuhnya ditutupi dengan celah ruang, seolah membentuk jaring besar yang tak terlihat untuk menutupi imortal Luofu. Kaisar Abadi Luofu, yang melarikan diri dengan sepenuh hati, mengenai celah ruang ini secara langsung. Jika dia berada di masa jayanya, celah ruang ini secara alami tidak akan menyakitinya, tetapi sekarang dia juga telah terluka parah oleh pedang pembunuh kehidupan tanpa bayangan, dan hanya bagian atas tubuhnya yang dipertahankan. Seluruh orang menjadi sangat rapuh. Dalam keadaan ini, celah ruang yang tidak dapat melukainya tiba-tiba menjadi pengingat. Retakan ruang berbentuk jaring langsung menembus tubuh abadi imortal Luofu. Dalam sekejap, tubuhnya secepat mungkin. Hanya roh primordial yang selamat, Luode dan Bai Yunxian. Chaotic Sword God Chapter 3455 Tuas and Turn Kaisar Abadi Luofu ngeri, kaget dan marah, dan dia terkejut bahwa kekuatan Jian Chen begitu kuat sehingga sangat mudah untuk membunuh pembangkit tenaga Kaisar Abadi. Dia marah pada rasa malunya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia sangat malu sejak dia menjadi pembangkit tenaga listrik Immortal Emperor. Meskipun ada ribuan pikiran di hatinya, Kaisar Abadi Luofu tidak ragu sama sekali, roh primordialnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan roh primordial meledak dengan seluruh kekuatannya, melarikan diri dari sini dengan kecepatan tercepat. Namun, pada saat berikutnya, ruang tiba-tiba menjadi padat, dan roh primordial Kaisar Abadi Luofu dipenjara di udara oleh hukum ruang angkasa, dan tidak bisa lagi bergerak. Di sisi lain, Jian Chen sudah berhenti di depan Kaisar Abadi Yuqing, dan memotong energi pedang secara langsung. Mata Kaisar Abadi Yuqing menunjukkan kegilaan. Dia sudah melihat nasib Kaisar Abadi Baiyun dan Luofu abadi. Setelah dengan jelas menyadari kekuatan Jian Chen, dia sudah tahu bahwa dia bukan lawan Jian Chen. Oleh karena itu, setelah melihat Jian Chen berdiri di depannya, Kaisar Abadi Yuqing dengan tegas membiarkan senjata sucinya meledak. Ledakan Saya melihat ledakan keras, dan pada energi yang mengerikan mengamuk antara langit dan bumi, energi mengerikan yang dihasilkan oleh artefak Immortal Emperor Yuqing yang meledak sendiri langsung menelan Jian Chen. Tubuh Kaisar Abadi Yuqing langsung pergi ke langit, dan ingin melarikan diri keluar, dan selama periode ini, dia mengeluarkan ketiga guntur penghancur abadi di cincin ruang angkasa, dan dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Membuang. Sekarang, dia tidak lagi berdoa agar Immortal Destruction Divine Thunder menyakiti Jian Chen, tetapi hanya menunda sejenak untuk mengulur waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, pohon anggur hijau tiba-tiba terbang keluar dari pusaran energi artefak yang meledak sendiri milik Immortal Yuqing. Sebelum Immortal Yuqing bisa bereaksi, pohon anggur itu memberi Immortal Yuqing solid. Keterikatan bersama, mengikat semua tindakan Kaisar Abadi Yuqing. Tiga guntur pemadam abadi yang dipegang oleh Kaisar Abadi Yuqing tidak punya waktu untuk meledak, dan jatuh dari udara dari telapak tangan Kaisar Abadi Yuqing. Saat berikutnya, saya melihat kepala Kaisar Abadi Yuqing, bunga yang menyihir tiba-tiba muncul, dan ketika kelopak terbuka, itu seperti membentuk mulut besar darah, dan Kaisar Abadi Yuqing ditelan dalam satu gerakan. Bunga Iblis ini adalah bunga Iblis pemakan abadi yang telah dibudidayakan Jian Chen selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa memakan orang ini, aku masih berguna untuk menjaganya, jadi jangan meludahkannya untukku. Jian Chen berjalan keluar dari pusaran energi dengan tergesa-gesa, menggenggam kekosongan di telapak tangannya, dan tiga guntur penghancur abadi muncul di di tangannya, dia termasuk dalam cincin luar angkasa kapan saja. Bunga Iblis pemakan abadi menyusut dan melayang di depan Jian Chen, menggosok lengan Jian Chen seolah-olah sedikit dirugikan, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan Kaisar Abadi Yuqing dengan enggan. Segera, Kaisar Abadi Yuqing muncul kembali. Meskipun dia hanya tertelan untuk waktu yang singkat, dia tampaknya telah kehilangan setengah dari hidupnya. Seluruh orang menjadi sangat lemah, dan vitalitas tubuhnya menjadi sangat redup. Pada saat itu, lebih dari setengah esensi hidupnya ditelan oleh bunga monster pemakan abadi. Bagaimanapun, bunga monster pemakan abadi saat ini telah tumbuh sepenuhnya, sebanding dengan tingkat kultivasi Kaisar Abadi Jiu Xiong Tian, sehingga secara alami mudah bagi bunga monster pemakan abadi untuk melahap Kaisar Abadi Yuqing yang hanya Kaisar Abadi lapisan kelima. Wajah asli Immortal Emperor Yuqing adalah abu, Jian Chen sudah begitu kuat sehingga dia tidak bisa bersaing, dan sebagai hasilnya, ada Immortal Deforming Demon Flower yang lebih menakutkan di sampingnya. Ini benar-benar tanpa harapan. Selanjutnya, Jian Chen menghancurkan tubuh Kaisar Abadi Yuqing dengan cara yang sama, dan membawa roh primordial dari mereka bertiga bersama-sama ke kuil Kaisar Abadi Taihang, dan membiarkan roh primordial dari tiga Kaisar Abadi besar berlutut di sana selama ribuan tahun di depan kerangka para murid Sekte Pedang Malam Ungu. Kamu pasti akrab dengan identitas mereka. Ini semua adalah murid dari Sekte Pedang Ziksiao, beberapa dari mereka dilenyapkan oleh teknik kutukanmu, dan beberapa murid yang tersisa secara paksa terjebak sampai akhir masa hidup mereka. Mahaguru Sekte Pedang Ziksiao memberikan kontribusi besar kepada alam abadi dan membuat pengorbanan dan pengorbanan yang besar. Akibatnya, setelah kejatuhan orang tuanya, murid-muridnya benar-benar dihancurkan oleh Anda dengan cara yang kejam. Babi dan anjing tidak sebaik. Jian Chen memarahi tiga Kaisar Abadi dengan nada tegas, dan tidak berniat membunuh mereka dengan mudah. Para sarjana dapat dibunuh, tetapi tidak dipermalukan. Saya menunggu Kaisar Abadi yang bermartabat. Betapa mulianya identitas saya, tetapi Anda benar-benar membuat kami berlutut di depan para dewa tingkat rendah ini. Yang mulia, jika Anda mempermalukan kami seperti ini, Anda akan membayar harga yang lebih tinggi cepat atau lambat. Immortal Emperor Luofu drink keras. Jian Chen menamparkan roh primordial Immortal Luofu dengan telapak tangan, dan dia berteriak kesakitan, roh primordial segera menjadi sedikit pingsan, dan berkata dengan suara rendah, Saya pikir saat itu, penguasa tertinggi Sekte Pedang Ziksiao adalah betapa hebatnya. Para murid dari orang yang begitu hebat telah disiksa seperti ini olehmu, melakukan hal-hal jahat seperti itu dan berbicara tentang martabat mereka. Apakah kamu layak? Kaisar Abadi Yuqing mengangkat kepala ilusinya dan menatap Jian Chen, berkata, Yang mulia, kami mengakui bahwa kekuatan Anda memang sangat kuat, tetapi ada satu hal yang harus kami katakan kepada Anda, Sekte Pedang Ziksiao sangat dalam, jika Anda berani untuk campur tangan di dalamnya, dan hasil di masa depan tidak akan luput dari kematian. Mendengar ini, mata Jian Chen menyipit. Kaisar Abadi Yuqing melanjutkan, Meskipun saya tidak tahu identitas spesifik Anda, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, tidak masalah apa identitas Anda, jika Anda bukan murid Sekte Pedang Ziksiao, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan di sini, sayang jika kamu membiarkan kami pergi dan mengembalikan Guntur Dewa Penghancur Abadi, maka kami dapat melepaskan fakta bahwa kamu menghancurkan tubuh kami. Tetapi jika Anda adalah murid dari Sekte Pedang Ziksiao, maka Kaisar dapat memberi tahu Anda dengan jelas seberapa kuat Anda di depan kami hari ini, dan betapa menyedihkannya akhir Anda di masa depan. Sepertinya kamu cukup percaya diri dengan Tuan Suanji itu. Jian Chen mencibir, tetapi hatinya sebenarnya berat. Dia tidak tahu tentang Tuan Suanji, tetapi dia tahu bahwa di balik penurunan Sekte Pedang Ziksiao, itu pasti tidak hanya itu hanya Suanji orang yang sebenarnya. Ketika dia berkomunikasi dengan penatua tertinggi Ziksiao Jianzong tentang obsesi sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa Ziksiao Jianzong memiliki lebih banyak musuh di dunia peri daripada yang dia bayangkan. Namun, tidak peduli seberapa kuat musuh Sekte Pedang Ziksiao, tidak peduli seberapa begelombang jalan di depan, saya merasa bahwa kebangkitan besar Sekte Pedang Ziksiao tidak dapat dihentikan. Suatu hari, saya akan membunuh semua musuh Sekte Pedang Ziksiao dengan tanganku sendiri. Tekan mereka semua. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya, pada saat ini, benih keyakinan yang kuat berakar di hatinya. Selanjutnya, Jian Chen membawa roh primordial dari tiga kaisar abadi ke mayat penatua tertinggi Sekte Pedang Ziksiao. Di bawah pengaruh kurungan spasial, roh primordial dari tiga kaisar abadi agung secara paksa ditekan ke tanah dan berlutut turun. Kaisar abadi Yuqing, kaisar abadi Luofu dan kaisar abadi Bayun sangat marah di hati mereka. Mereka hanya merasa bahwa Jian Chen memperlakukan mereka seperti ini, yang lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan jika mereka memiliki kemarahan yang mengerikan di hati mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melampiaskannya, dan hanya dapat menahan rasa sakit dan penderitaan semacam ini yang lebih buruk daripada kematian. Kamu tidak tahu nama penatua tertinggi Sekte Pedang Ziksiao ini, kan? Namanya Taihang. Kematian kaisar abadi Taihang juga memiliki unsur hukum kutukan. Hukum kutukan tidak hanya mempercepat kejatuhan kaisar abadi Taihang, tetapi juga memperburuknya. Itu membunuh banyak murid Sekte Pedang Ziksiao di kuil. Jian Chen melihat mayat kaisar abadi Taihang, dan terus bertanya, di antara kalian bertiga, tidak ada satupun dari anda pandai hukum kutukan. Katakanlah, siapa yang melemparkan hukum kutukan saat itu, mengutuk sampai mati banyak murid Sekte Pedang Ziksiao dan kaisar abadi Taihang. Kaisar abadi Luofu mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Jian Chen penuh kebencian dan kegilaan. Dia tersenyum dan berkata, ingin tahu siapa yang melemparkan hukum kutukan. Kaisar ini dapat memberitahumu, berlutut di depan kaisar ini dan memohon kaisar ini. Ayo, berlutut dan mohon pada kaisar ini, dan kaisar ini akan memberitahumu siapa orang itu. Jian Chen menjentikan jarinya, dan energi Pedang Sporadis langsung menembus ke dalam roh primordial immortal Luofu, menyebabkan dia berteriak kesakitan di tempat. Bymengsu.com Ini adalah saat di mana kamu masih keras kepala, lalu biarkan kamu mengalami perasaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Jian Chen melirik immortal Luofu dengan mata acuh-ta'acuh, dan segera menggunakan teknik rahasia seni bela diri untuk mulai menyiksa roh primordial immortal Luofu. Dalam sekejap, teriakan immortal Luofu menjadi lebih melengking, seolah-olah dia menderita api penyucian, membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa bertahan atau mati. Kaisar Abadi yang bermartabat tidak tahan dan mengeluarkan teriakan yang begitu mengerikan, yang segera membuat Kaisar Abadi Bayun dan Kaisar Abadi Yuking di samping ketakutan dan menjadi gelisah. Hahaha, Sekte Abadi Luofu, Sekte Abadi Bayun, Sekte Abadi Yuking, kalian tiga kekuatan utama tidak baik, kamu sebenarnya ingin mengambil warisan di kuil sebagai milikmu. Warisan ini, tiga kekuatan utamamu tidak bisa mengambilnya sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan bagian dari Tianyi Xianmen kita? Di dunia yang begitu makmur, bagaimana mungkin Taiping Xianzong kita berkurang? Tianyi Xianmen, Taiping Xianzong, kalian berdua tidak mengikuti jalan ilmu pedang, apa gunanya mengambil warisan ini? Lagipula, warisan ini disiapkan untuk pendekar pedang, mengapa tidak memberikannya kepada Liu Guang Jianzong kita? Pada saat ini, di langit di atas pegunungan Xingyun, suara gemuruh menyebar, dan gelombang suara yang ditransformasikan oleh kekuatan kultifasi yang menakutkan langsung menembus semua formasi yang diatur oleh tiga kaisar abadi Kingping Xianyu, menembus rintangan kuil jauh di dalam makam kaisar abadi dan memberikannya langsung ke bagian dalam kuil. Segera, seluruh pegunungan Xingyun bergetar hebat, dan mau solemn kaisar abadi akan runtuh, dan sebuah batu besar jatuh. Cao Tixuot Gat Chapter 3456, Kontem. Di dalam kuil kaisar abadi Taihang, Jian Chen, yang berada di tingkat tertinggi kuil, memutar matanya perlahan, matanya menatap datar keluar. Matanya seolah mampu menembus rintangan dan langsung melihat pemandangan di luar pegunungan Nebula. Pada saat yang sama, kaisar abadi Yuqing, kaisar abadi Luofu dan immortal Baiyun juga menunjukkan kegembiraan dalam roh primordial mereka. Mereka jelas mengenali siapa Tuhan dari suara-suara ini. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari mereka bertiga jauh lebih kuat, dan sekarang pembangkit tenaga listrik dari domain abadi lainnya telah datang ke sini, seolah-olah mereka telah melihat harapan untuk mereka bertiga. Namun seketika mereka seperti menyadari sesuatu, dan mereka semua terlihat sedih, dan percikan harapan yang baru saja lahir itu seketika padam. Mereka memikirkan kekuatan Jian Chen. Kekuatan Jian Chen sudah kuat. Kemudian, mereka memperoleh dari mereka Immortal Destroyer Divine Thunder, yang bisa sangat merusak Immortal Emperor Jiu Xiong Tian, dan Immortal Deforming Monster Flower yang bahkan lebih menakutkan. Dengan kekuatan pertempuran dan kartu truf yang begitu kuat, bahkan jika itu benar-benar melawan kekuatan utama di luar, itu pasti akan berada di atas angin. Pada saat yang sama, ada pertengkaran sengit atas pegunungan Xing Yun. Lusinan abadi dari Luofu Xianzong, Yuqing Xianzong dan Bayyun Xianzong tidak tahu apa yang terjadi dalam formasi. Karena kerahasiaan dan alasan lain, tiga abadi kaisar memblokir semua pemandangan dalam formasi, sehingga hanya tiga kaisar abadi yang tahu tentang situasi dalam formasi, peran terbesar dari semua pembangkit tenaga listrik yang mereka bawa adalah untuk mempertahankan operasi formasi dan membuat formasi lebih stabil. Oleh karena itu, semua makhluk abadi dari tiga kekuatan utama di wilayah abadi Kingping tidak tahu bahwa kaisar abadi mereka telah ditangkap. Pada saat ini, mereka bertarung di luar kekuatan besar wilayah abadi lainnya, mencoba yang terbaik untuk mencegah invasi dan penundaan mereka. Kaisar abadi mereka. Huff, apa yang akan dilakukan kaisar ini? Bahkan kaisar abadi dari tiga kekuatan utama Anda tidak dapat menghentikan kami, apalagi bawahan Anda. Serahkan semuanya kepada kaisar ini, jika tidak, jangan salahkan kaisar ini karena kejam di bawah pedangnya. Kaisar abadi Liu Guang berkata ketika dia menembak, dia bersembunyi di awan dan kabut di atas pegunungan, hanya cahaya pedang yang menyilaukan yang ditebas dari awan, dan dengan raungan yang memekakan telinga, itu langsung mengenai formasi di bawah. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, enam formasi utama yang diatur di atas pegunungan Nebula dipatahkan oleh dua lapisan, dan banyak makhluk abadi yang mempertahankan formasi tersebut jatuh dari udara yang meludahkan darah. Karena kekuatan mereka telah terikat pada formasi, dan formasi dihancurkan secara paksa, mereka secara alami akan terlibat. Namun, Liu Guang Jianzong tidak peduli tentang ini sama sekali, kekuatannya jelas di atas wilayah abadi Kingping, jadi tanpa ampun, dan tidak khawatir bahwa itu akan menyinggung tiga kekuatan utama wilayah abadi Kingping. Orang-orang dari Yuqing Jianzong, Baiyun Jianzong, dan Luo Fu Jianzong mendengarkan. Jika Anda tidak mundur, jangan salahkan kursi ini karena membunuh Huxie. Kaisar abadi Taiping Jianzong juga berbicara, dan dia juga menyerang formasi besar. Di bawah, menyebabkan formasi di atas pegunungan Singyun rusak dua kali lagi, dan banyak makhluk abadi yang mempertahankan formasi terpengaruh dan terluka parah. Akhirnya, pembangkit tenaga listrik sekte abadi Tianyi mengambil tindakan dan mematahkan dua formasi terakhir. Pada titik ini, formasi di atas pegunungan Singyun semuanya hancur, dan banyak makhluk abadi dari tiga kekuatan utama wilayah abadi Kingping menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Di antara awan, ada lebih dari selusin lampu pedang berkedip dengan kecepatan luar biasa, dan mereka bergegas ke kuil Mausolem Kaisar abadi dalam sekejap. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari sekte pedang Liu Guang. Meskipun hanya selusin orang yang datang, barisannya sangat kuat. Dua Kaisar abadi adalah pemimpinnya, dan sisanya adalah Raja abadi. Formasi pedang itu benar-benar menghilang. Kaisar abadi Taiping Sianzong muncul. Itu adalah seorang wanita parubaya, anggun dan mewah, dengan temperamen berdebu, dan ada sedikit kegembiraan di matanya yang acuh-ta'acuh. Segera, dia terbang ke kuil dengan lebih dari 10 Kaisar abadi dari Taiping Sianzong. Kaisar abadi Tianyi Sianmen memasuki kuil pada saat yang sama dengan orang-orang kuatnya dan Kaisar wanita Taiping Sianzong. Tiga kekuatan utama Taiping Sianzong, Tianyi Sianmen dan Liu Guang Sianzong, meskipun tidak banyak orang yang datang, semuanya kuat, dan yang terlemah adalah Sianjun. Mereka berjalan sepanjang jalan ke kuil, dan segera muncul di depan kerangka ribuan murid sekte pedang Ziksiao. Melihat kerangka ini yang telah berubah menjadi tulang putih, ketiga kekuatan utama tampak kusam, tidak bersemangat. Dari fluktuasi emosi sekecil apapun, penuh dengan ketidakpedulian. Saya telah merasakan nafas mereka bertiga. Mereka semua ada di atas. Cepat, kita harus bergegas di depan mereka dan mengambil warisan di sini. Kata kaisar abadi dari sekte pedang Liu Guang dengan sungguh-sungguh. Hei, apa yang kamu takutkan? Masalah besar adalah membiarkan mereka memuntahkan warisan ini lagi. Jika kamu tidak mau, bunuh saja mereka. Kaisar wanita Taiping Sianzong berkata dengan dingin. Menurut penyelidikan kami selama bertahun-tahun, warisan di sini sangat sulit. Itu berasal dari kekuatan teratas di masa lalu yang menghalangi langit dan dunia. Kami tidak bisa memakan warisan ini sendirian, jadi mengapa tidak bergabung? Immortal kaisar Ming tersenyum ringan, matanya menunjukkan api yang tidak disembunyikan. Itu artinya, Ratu Taiping Sianzong menjawab. Saat berikutnya, tiga kekuatan utama, total empat kaisar abadi, datang ke tingkat tertinggi kuil dengan kecepatan tercepat. Namun, ketika mereka pertama kali muncul di sini, tubuh mereka berempat membeku bersama, dan mata mereka penuh kejutan. Saya melihat seorang pria muda membelakangi mereka, dan dia tidak bisa melihat kekuatan spesifiknya. Namun, di depan pemuda itu, kaisar abadi Yuqing, kaisar abadi Baiyun, dan Luofu abadi berlutut di tanah di depan tulang kaisar abadi yang penuh dengan kekuatan kutukan. Kaisar abadi Luofu dan tiga orang lainnya berakhir, dan semua pembangkit tenaga listrik dari tiga kekuatan utama yang tiba-kemudian tiba-tiba menyusutkan pupil mereka. Adegan seperti itu jelas melebihi harapan mereka. Apakah ada orang di sini lagi? Kamu juga di sini untuk warisan tempat ini. Jian Chen perlahan menoleh dan menatap empat kaisar abadi di belakangnya. Wajah empat kaisar abadi Liu Guangjianzong, Tianyi Xianmen, dan Taiping Xianzong berangsur-angsur menjadi husuk, karena mereka berempat tidak bisa merasakan napas Jian Chen sama sekali, juga tidak bisa melihat kekuatan mereka. Ini membuat mereka merasakan firasat buruk di hati empat kaisar abadi, mungkinkah kekuatan pihak lain benar-benar melebihi akal sehat mereka. Apakah kita datang ke sini untuk warisan tempat ini? Aku akan memberitahumu ketika aku mengambil pedangku. Seorang kaisar abadi dari sekte pedang Liu Guangjianzong mendengus dingin. Dia diam-diam muncul di belakang Jian Chen dengan pedang ilahi di tangannya. Streamer ditusuk dengan cahaya yang terang dan menyelaukan. Orang ini adalah Immortal Emperor 8 Heavenly Powerhouse, dengan pedang panjang senjata Divine Class menengah di tangannya, kekuatan tempurnya sangat kuat, pedang menembus, membelah kekosongan, dan cahaya pedang kuat tertinggal di dinding sekitar. Kuil tanda pedang putih tebal. Immortal Emperor Luofu, Immortal Emperor Yuqing dan Immortal Bayun's Primordial Spirits tiba-tiba bergetar. Niat pedang yang dikeluarkan oleh Immortal Emperor 8 Fold Heaven Powerhouse tiba-tiba membuat mereka merasa seperti tertusup jarum, dan patah hati datang dari primordial spirit mereka. Jian Chen menggunakan tubuhnya untuk memblokir mayat Kaisar Abadi Taihang, sehingga kerangkanya tidak terpengaruh oleh energi pedang, dan kemudian pedang itu dipadatkan dalam kehampaan. Ledakan. Ada suara menderu di kuil, cahaya pedang Jian Chen hancur oleh pukulan, dan Kaisar Abadi dari sekte pedang streaming meninggalkan luka yang dalam di lengan Jian Chen dengan pedang panjang di tangannya. Lapisan ke-6 Kaisar Abadi. Hahaha, kekuatanmu hanya seperti itu, jadi apa yang kamu pura-pura tidak dapat dipahami. Kaisar Abadi dari sekte pedang Liu Guang tertawa, dan setelah pengujian, dia tidak terus menyerang, tetapi berbalik mundur. Rekan Taoise benar-benar akan membodohi diri sendiri, dengan sengaja menyembunyikan kultivasi dan aura Anda sehingga kami tidak dapat melihatnya. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira Anda adalah seorang yang abadi. Kaisar Abadi lainnya dari sekte pedang Liu Guang menghela nafas lega dan tertawa terbahak-bahak. Orang ini adalah Immortal Emperor Six Heavenly Powerhouse, meskipun dia tidak sebagus Immortal Emperor yang menembak, dia juga lebih kuat dari tiga Immortal Emperor Luofu. Hahaha, sesama Taoise benar-benar dapat menggertak orang, tetapi jangan menyebutkannya, saat saya melihat Anda, selir saya benar-benar terkejut oleh Anda. Kaisar Abadi Luofu, Kaisar Abadi Yuking dan Bayun Nasib Tiga Kaisar Abadi, sebagai serta aura tenangmu, benar-benar berpura-pura menjadi orang yang dimuliakan abadi oleh sesama Taoise, membuat selir itu masih bertanya-tanya bagaimana cara mundur, tapi aku tidak menyangka sesama Taoise ternyata hanya seorang Kaisar Abadi dari surga ke-6. Permaisuri Taiping Sian Zong terkikik, dan kesungguhan di antara alisnya tersapu. Yang mulia, lebih baik membuat lelucon seperti itu lebih jarang. Tidak ada kekuatan nyata. Lelucon semacam ini akan memainkan orang mati. Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Tianyi berkata dengan wajah cemberut, berpikir bahwa dia telah diberikan oleh seseorang yang tidak sekuat dirinya sebelumnya, takut dan takut, dia merasakan api di hatinya. Chaotic Sword God Chapter 3457 The Power of the Demon Flower Mendengar kata-kata sarkastik dan menghina dari orang-orang di seberang, Jian Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, sekarang kamu tahu kekuatanku, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kaisar Abadi Surgawi kedelapan dari Sekte Pedang Liu Guang menjadi dingin dan segera mencibir, apalagi. Tentu saja, saya ingin Anda menyerahkan warisan di sini. Jika warisan di sini tidak cukup kuat, jangan pikirkan itu. Adik laki-laki, kamu harus menyerahkan warisan di sini dengan patuh dan menyelamatkan kami dari melakukannya, sehingga kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, maka mungkin sulit bagimu untuk bertahan hidup hari ini. Permaisuri Taiping Sian Zong mengancam sambil tersenyum. Dengan kekuatanmu, kamu masih terobsesi dengan warisan di sini. Sepertinya kamu memiliki pemahaman tentang asal-usul warisan ini. Karena kamu tahu asalnya, tetapi kamu masih berani memperjuangkannya, maka kamu harus melakukannya. Pekerjaan yang baik untuk berpartisipasi dalam konsekuensi dan akhirnya. Jian Chen menggelengkan kepalanya dan berbisik, dan kemudian telapak tangannya perlahan menyebar, pohon anggur hijau meluncur ke telapak tangannya, mekar bunga kecil dan indah. Telan semuanya untukku. Jian Chen melihat bunga iblis devoring imortal di telapak tangannya, dan membuka mulutnya dengan lembut. Saat berikutnya, bunga iblis pemakan abadi yang kecil dan indah tiba-tiba membengkak, memenuhi seluruh ruang kuil dalam sekejap, dan momentum yang kuat tiba-tiba meletus seperti badai yang dahsyat. Kaisar Abadi Jiu Xiong Tian. Di sisi yang berlawanan, wajah empat kaisar abadi dan lusinan raja abadi dari tiga kekuatan utama berubah, dan ekspresi semua orang menjadi serius. Tapi segera, kaisar abadi Bajong Tian dari sekte pedang Liu Guang mendengus dingin, bahkan jika itu Jiu Xiong Tian, jika kita berempat bergabung, Jiu Xiong Tian dapat dipotong, belum lagi ini adalah tanaman monster. Liu Guang Jian ini immortal emperor of Zhong tidak kenal takut, dia adalah seorang pembudidaya pedang, dan serangannya sangat kuat. Saat berikutnya, kaisar abadi surgawi ke-delapan dari sekte pedang Liu Guang memimpin dan berubah menjadi cahaya pedang yang kuat untuk menembus kekosongan. Cahaya itu menyilaukan, momentumnya mengejutkan, dan momentumnya tak terhindarkan, seolah-olah memotong semua rintangan di jalan. Harus dikatakan bahwa kekuatan pedang kaisar Liu Guang Jian Zhong sangat kuat, dan pencapaiannya dalam hukum Kendo bahkan lebih tinggi daripada Jian Chen. Dia benar-benar dapat bersaing dengan beberapa Jiu Xiong Tian biasa dengan kekuatan surgawi ke-delapan. Kaisar-kaisar abadi Ketika kaisar pedang bergerak, mata Jian Chen juga mengembun. Meskipun dia bisa membunuh lawan dalam perjuangan hidup dan mati, dia juga melihat sekilas bahwa jika dia ingin membunuh kaisar pedang dari sekte pedang Liu Guang. Itu akan membuang-buang waktu. Dibutuhkan banyak usaha. Tatapan Jian Chen tidak bisa membantu tetapi beralih ke bunga monster pemakan abadi. Bunga monster pemakan abadi jarang mengambil tindakan. Tentu saja, ia memiliki kekuatan kaisar abadi Jiu Xiong Tian, tetapi sekarang dia menghadapi ahli kendo dari kaisar abadi Ban Xiong Tian, dan dia tidak yakin bisakah immortal Devorer menghadapinya. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu terlalu cepat. Kaisar pedang dari sekte pedang Liu Guang mengubah tubuhnya menjadi pedang, menggulung niat pedang yang mengerikan, dan mendekati bunga iblis pemakan abadi dalam sekejap. Pada saat ini, bunga monster pemakan abadi akhirnya bergerak, metode serangannya sangat sederhana, langsung membuka mulut hitamnya yang besar dan menelannya ke arah lawan. Huff, Yao Zi Belaka juga mencoba menelan kaisar ini dengan sia-sia. Itu hanya di luar kekuatannya sendiri. Kaisar pedang surgawi ke-8 dari sekte pedang Liu Guang mendengus dingin, dan kekuatan kultivasi internalnya meledak, dan aura menakutkan kaisar surgawi ke-8 naik ke langit. Menusuk langsung ke mulut menelan bunga monster pemakan abadi dengan percaya diri. Dalam sekejap, bunga iblis pemakan abadi menelan kaisar pedang surgawi ke-8 ke dalam tubuhnya. Hei, monster ini sudah selesai. Ini harus menjadi bunga iblis pemakan abadi, jarang tumbuh setinggi itu, tapi sayangnya, itu terlalu sombong, dan berani menelan pendekar pedang dari surga ke-8 kaisar abadi. Tiga kaisar abadi dari sekte pedang Liu Guang, sekte abadi Tianyi, dan sekte abadi Taiping semuanya mencibir di dalam hati mereka, seolah-olah mereka telah melihat bunga iblis pemakan abadi yang dipotong oleh pancaran pedang seribu kaki, dan akhir dari tubuh yang meledak sampai mati. Di bawah tatapan tiga kaisar abadi yang agung ini dan lusinan raja abadi yang menyombongkan kemalangan mereka, saya melihat bunga monster pemakan abadi cegukan dengan puas, dan kemudian mulut yang tertutup rapat di inti bunga terbuka lagi, dan selimut tulang putih tertutup. Itu meludah. Pada saat yang sama, cincin luar angkasa lain muncul, dan diserahkan kepada Jian Chen oleh bunga monster pemakan abadi seolah-olah menawarkan harta karun. Tiga kaisar abadi dari tiga kekuatan utama, lusinan raja abadi memadatkan mata mereka pada kerangka yang disemprotkan oleh bunga iblis pemakan abadi, dan napas semua orang tiba-tiba berhenti. Jian Chen mengambil cincin ruang angkasa dari bunga iblis pemakan abadi, dan ada sentuhan kejutan di matanya, karena dia bisa melihat sekilas bahwa cincin ruang angkasa ini adalah milik kaisar abadi dari sekte pedang Liu Guang. Untuk sesaat, mata Jian Chen menyapu bola bali antara cincin luar angkasa dan kerangka di tanah, dan dia cukup terkejut. Mungkinkah hanya dalam dua napas, bunga monster pemakan abadi benar-benar melahap pembangkit tenaga kaisar surgawi delapan kali lipat abadi. Itu membuatnya tidak bisa dipercaya. Ini adalah nafas leluhur Wu Jian, kerangka ini. Kerangka ini adalah ya, ya, ya. Pada saat ini, seorang abadi dari sekte pedang Liu Guang berseru dengan keras, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Kerangka ini adalah leluhur Wu Jian. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin, bagaimana ini mungkin, leluhur Wu Jian sangat kuat, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini. Ini tidak benar, leluhur Wu Jian sudah cukup untuk bersaing dengan Jiu Xiong Tian, bagaimana dia bisa mati di tangan tanaman iblis. Raja abadi dengan sekte pedang cahaya mengalir mengenali identitas kerangka itu melalui napasnya. Dalam sekejap, wajah kaisar abadi dari tiga kekuatan utama menjadi pucat seperti salju, terutama pembangkit kekuatan surgawi ke-6 kaisar abadi yang tersisa dari sekte pedang Liu Guang, yang merasa matanya menjadi gelap dan dunia berputar. Dalam waktu kurang dari dua napas, seorang kaisar pedang yang ranahnya telah mencapai tingkat ke-8 berubah menjadi tulang putih, yang benar-benar mengerikan. Mundur, dua kaisar abadi Taiping Xian Zhong dan Tianyi Xianmen memerintahkan dengan tegas. Keduanya memiliki kengerian yang tidak disembunyikan di mata mereka, dan mereka mundur dengan orang-orang kuat di bawah pintu tanpa ragu-ragu. Namun, kecepatan bunga monster pemakan abadi lebih cepat dari mereka, dan saya melihat rimpang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tanaman merambat besar yang tidak bisa dihancurkan. Tanaman merambat menembus kehampaan dan menyapu tubuh mereka semua, dan kemudian berputar ke atas. Semua tubuh mereka terikat. Dua kaisar abadi dari sekte abadi Taiping dan sekte abadi Tianyi meledak bersama, dan energi yang melonjak meledak seperti tsunami. Namun, ketika serangan kuat mereka mendarat di pokok anggur, mereka hanya meninggalkan bekas luka sedang di atasnya, dan bekas luka itu sembuh dalam sekejap. Adegan ini segera mengejutkan hati dua kaisar abadi. Rimpang bunga monster pemakan abadi mulai mengumpulkan, dan mengirim raja abadi yang terikat ke dalam mulutnya, dalam sekejap mata, dia menelan lebih dari sepuluh raja abadi. Sisa raja abadi, di bawah belenggu tanaman merambat, berbaris untuk ditelan satu per satu, dan bayangan kematian menyelimuti semua pembangkit tenaga listrik dari tiga kekuatan utama. Yang mulia, mohon belas kasihan, kami akan mundur sekarang, dan kami tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertempuran untuk warisan di sini. Kaisar abadi dari tiga sekte besar akhirnya panik dan memohon belas kasihan. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Sayangnya, ini sudah terlambat. Mata Jian Chen dingin, penuh dengan niat membunuh yang kuat, tanpa menunjukkan belas kasihan, dia menoleh ke bunga monster pemakan abadi dan berkata dengan lembut, telan semuanya, tidak satu pun. Setelah menerima perintah Jian Chen, bunga iblis pemakan abadi tampaknya telah melepaskan semua pengekangan, dan tiba-tiba menjadi tidak bermoral, dan kecepatan melahap meningkat beberapa kali. Hanya dalam beberapa nafas, lusinan kaisar abadi semuanya jatuh ke mulutnya, dan bahkan tiga kaisar abadi dari sekte pedang Liu Guang, sekte abadi Tianyi, dan sekte abadi Taiping tidak luput. Setelah lebih dari selusin nafas, kuil itu benar-benar sunyi, dan semua raja abadi dan kaisar abadi yang datang untuk memasuki mulut bunga monster pemakan abadi, dan tidak ada dari mereka yang lolos. Chaotic Sword God Chapter 3458 Behind the Scenes Melihat kuil yang kosong, kaisar abadi Yuqing, kaisar abadi Luofu dan kaisar abadi Baiyun semuanya menatap kosong, dan kejutan di hati mereka tidak bisa lagi ditambahkan. Empat kaisar abadi ditambah lusinan raja abadi semuanya ditelan dengan mudah. Apakah ini juga dapat dicerna? Untuk sementara waktu, kekuatan bunga iblis pemakan abadi mematahkan kognisi mereka semua. Apakah ini benar-benar hanya tanaman iblis dari kaisar abadi Jiu Xiong Tian? Saya khawatir akan lebih masuk akal untuk menggambarkannya sebagai yang mulia abadi. Melahap empat kaisar abadi besar dan lusinan raja abadi, bunga monster pemakan abadi tampaknya telah melakukan hal sepele, tanpa sedikitpun perasaan tidak nyaman, tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut, dan sekali lagi berubah menjadi kecil. Melilit pergelangan tangan Jian Chen, seperti gelang, yang tampak seperti ornamen. Sekarang kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya dalam hal phagocytosis dan daya tahan. Empat kaisar abadi dan lusinan raja abadi tidak dapat lagi mengisimu. Jian Chen terkekeh, matanya menatap bunga iblis pemakan abadi. Tekstur jalan di tubuhnya berhenti sejenak, dan dia sudah samar-samar mengerti di dalam hatinya bahwa sebelum pergi ke alam Suan Huang Siaotian, meskipun bunga monster pemakan abadi telah menjadi sangat baik di bawah kultivasinya, kebaikan semacam ini masih jauh dari baik. Sejauh menentang langit, belum ada perubahan kualitatif. Tidak sampai setelah perjalanan ke Suan Huang Siaotian Ji bahwa bunga monster pemakan abadi benar-benar menyelesaikan kelahiran kembali, dan esensi kehidupan mengambil lompatan kualitatif. Oleh karena itu, pada saat ini, ia masih terlihat seperti bunga monster pemakan abadi di permukaan, tetapi pada kenyataannya, ia telah menjadi makhluk dengan garis keturunan yang lebih tinggi. Ini adalah evolusi besar. Ini adalah lompatan besar dalam tingkat kehidupan. Pencapaian Immortal Deforming Demon Flower juga membuat Jian Chen merasa sangat bersyukur. Dia berusaha keras dalam mengolah Immortal Deforming Demon Flower untuk membuatnya berkembang, dan sekarang akhirnya bisa berguna. Kaisar Abadi Jiu Xiong Tian, sekarang kamu dekat dengan ranah yang mulia abadi. Sebelum kamu menyadarinya, kamu secara bertahap menjadi bantuan terbesarku. Wajah Jian Chen menunjukkan senyum tipis, dan segera dia merentangkan telapak tangannya, puluhan acincin ruang ditangguhkan dalam kehampaan. Cincin luar angkasa ini semuanya ditinggalkan oleh bunga iblis pemakan abadi, yang semuanya dimiliki oleh tiga pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang Liu Guang, Sekte Abadi Tianyi, dan Sekte Abadi Taiping. Jian Chen tidak punya waktu untuk mengatur cincin ruang ini, jadi dia menyimpannya, dan segera fokus pada tiga kaisar abadi Luofu yang tidak mau pergi. Akhirnya, setelah menghabiskan banyak energi, ketiga kaisar abadi Luofu akhirnya tidak dapat menahan rasa sakit dan siksaan yang membuat mereka tidak dapat bertahan hidup atau mati, dan mengatakan semua yang mereka ketahui. Setelah mengetahui jawaban yang dia inginkan, Jian Chen tidak berbelas kasih, dan membunuh Immortal Emperor Yuqing, Immortal Emperor Luofu, dan Immortal Baiyun. Mereka membunuh begitu banyak murid Sekte Pedang Ziksiao, dan kematian kaisar abadi Taihang dari Sekte Pedang Ziksiao juga terkait dengan mereka. Dengan perseteruan berdarah seperti itu, bagaimana Jian Chen bisa membiarkan mereka pergi? Senior Taihang, serta banyak murid dari Sekte Pedang Ziksiao, jangan khawatir, aku, Jian Chen, akan segera membawamu kembali ke Sekte tersebut. Jian Chen melihat tulang belulang kaisar abadi Taihang dan banyak murid dari Sekte tersebut. Sekte Pedang Ziksiao setelah membungku dalam-dalam, dia berjalan keluar dari kuil dengan langkah berat. Ketika dia sampai di luar kuil, Jian Chen bergerak dengan telapak tangannya, dan kuil yang telah berdiri di sini selama bertahun-tahun segera dikurangi menjadi seukuran kepalaan tangan, dan kemudian dia mengambilnya. Semua tulang di dalamnya, dia tidak bergerak, mempertahankan integritas aslinya. Suanji Zenren, immortal venerable for heavens, tinggal di gunung Kingguang di Yuan Tian, tidak memiliki Sekte atau Sekte, adalah seorang pembudidaya longgar, dan juga menguasai Kidan. Dia telah berteman di negeri Dongeng dan memiliki jaringan kontak yang luas. Ini adalah informasi tentang Zenren Suanji yang Jian Chen dapatkan dari tiga mulut kaisar abadi Luofu. Pada saat yang sama, kaisar abadi Taihang dan keberadaan serta rahasia identitas mereka juga diberitahu oleh Zenren Suanji. Kaisar abadi Taihang yang berurusan dengan Sekte Pedang Ziksiau saat itu tampaknya adalah tiga kaisar abadi Luofu, tetapi sebenarnya, orang di belakangnya adalah Suanji yang sebenarnya. Master sejati Suanji tidak muncul secara langsung, tetapi campur tangan secara rahasia, dan memberi kaisar abadi Luofu tiga dari mereka. Dengan guntur dewa penghancur abadi ini, bahkan pembangkit tenaga kaisar abadi Jiu Xiong Tian dapat menghadapinya. Oleh karena itu, Tuan Suanji meyakinkan dirinya sendiri untuk menyerahkan masalah ini kepada kaisar abadi Luofu dan mereka bertiga. Kematian kaisar abadi Taihang, Tuan Suanji masih menjadi dalang di balik layar. Niat membunuh Jian Chen meningkat di dalam hatinya, tetapi dia juga mengerti bahwa dia masih belum bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat keempat immortal venerable. Kamu, siapa kamu? Tua, leluhur dan yang lainnya. Pada saat ini, semburan seru datang dari depan, dan saya melihat keabadian dari tiga kekuatan utama Luofu Sianzong, Bai Yun Sianzong dan Yuqing Sianzong menatap Jian Chen. Karena di kuil itu, tidak hanya leluhur mereka sendiri, tetapi juga puluhan pembangkit tenaga listrik dari tiga kekuatan utama Sekte Pedang Liu Guang, Sekte Abadi Tianyi, dan Sekte Abadi Taiping. Tapi sekarang, kuil yang telah dilindungi oleh Zhou Tianjian Arai selama ratusan ribu tahun telah diambil, sementara leluhur keluarga dan semua orang yang memasuki kuil telah menghilang. Ini tiba-tiba membuat orang-orang kuat dari tiga kekuatan utama, termasuk Luofu Sianzong, sangat ketakutan, dan ada pikiran yang menakutkan di hati mereka. Jian Chen mengabaikan keabadian dari tiga kekuatan utama, dan matanya perlahan jatuh pada bunga monster pemakan abadi di pergelangan tangannya. Saat berikutnya, bunga monster pemakan abadi tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi bunga besar dan indah di langit dan bumi terbang di langit, seorang abadi yang terkenal terjerat di langit, dan semuanya dikirim ke mulut. Tiba-tiba, raungan besar penuh kepanikan terdengar di antara langit dan bumi, dan ada banyak makhluk abadi yang berkumpul di kekosongan ini, tidak hanya dari tiga kekuatan utama seperti Luofu Sianzong, tetapi juga banyak orang yang menonton kesenangan. Namun, pada saat ini, semua makhluk abadi milik Sekte Abadi Luofu, Sekte Abadi Yuking dan Sekte Abadi Bayun, terlepas dari kekuatan mereka, semuanya diikat dan ditelan oleh tanaman merambat dari bunga iblis pemakan abadi. Pembangkit tenaga listrik sekuat abadi ditelan tanpa perlawanan. Adegan seperti itu jatuh ke mata para abadi yang menonton kesenangan, dan tiba-tiba tampak sangat menakutkan dan menakutkan, menyebabkan murid semua orang menyusut dengan cepat di tempat. Semua mereka tampak ketakutan, dan mereka semua mundur. Hanya dalam beberapa nafas, dunia menjadi sunyi, dan semua keabadian Luofu Sianzong, Yuking Sianzong dan Bayun Sianzong menghilang. Ini, ini, bagaimana ini mungkin? Dalam kehampaan seratus mil jauhnya, orang tua dari Sekte Airven menatap pemandangan ini dengan cara tertegun, wajahnya menjadi sangat pucat, dan seluruh tubuh tidak bisa menahan menggigil. Dia mengenali sekilas bahwa Jian Chen adalah orang yang membobol formasi Zhou Tianjian belum lama ini. Saat itu, dia masih menjelaskan banyak perbuatan sejarah tentang formasi pedang kepada pihak lain di luar formasi Zhou Tianjian. Namun, sekarang, pihak lain hanya mengandalkan pohon anggur iblis untuk dengan mudah menghancurkan semua pembangkit tenaga listrik dari tiga kekuatan utama, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik abadi yang membuatnya tidak berani berbuat dosa. Adegan seperti itu membuatnya takut untuk sementara waktu. Tiba-tiba, mata Jian Chen datang dan jatuh pada San Sui Sianjun melintasi jarak seratus mil, membuat San Sui Sianjun gemetar dan hampir jatuh dari udara. Tapi untungnya, Jian Chen dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan segera melangkah ke dalam kehampaan, sosoknya menghilang di langit di atas pegunungan Sinyun, meninggalkan keabadian dari semua alam yang benar-benar tercengang. Chaotic Sword God Chapter 3459 Luofu Immortal Sek, sebagai salah satu dari tiga kekuatan utama di Kingping Immortal Domain, kekuatannya secara alami tidak perlu dipertanyakan, setelah menghapus Immortal Emperor dan Immortal Monarch Powerhouse, murid-murid berikut berjumlah ratusan ribu. Hanya saja di antara ratusan ribu murid, sebagian besar berada di alam surga dan keabadian, Dewa Emas di atas makhluk abadi, Dalu Jin Sian, Suan Sian, dan Jiutian Suan Sian, del, jumlahnya kurang dari lapisan pertama. Luofu Sian Zong dikelilingi oleh pegunungan dan udara peri tidak jelas. Ada banyak makhluk abadi dari berbagai alam yang berputar-putar di langit, bola balik di antara berbagai puncak gunung, dan ada banyak burung spiritual yang membubung di awan dan membuat garing. Panggilan Keindahan seperti gambar ini terlihat sangat layak untuk legenda negeri Dongeng. Ledakan Tetapi pada saat ini, raungan yang mengejutkan tiba-tiba meledak, langsung memecah ketenangan Luofu Sian Zong. Saya melihat sebuah lubang besar di langit Luofu Imortal Sek, dan ada kegelapan tak terbatas dan kegilaan yang mengamuk di dalamnya. Formasi perlindungan gunung Luofu Sian Zong terkoyak, dan energi yang kuat menghancurkan langit Luofu Sian Zong, menyebabkan retakan gelap muncul di kehampaan. Di celah gelap ini, ada sosok yang berjalan di udara, berjalan di langit, selangkah demi selangkah ke gerbang gunung Luofu Sian Zong. Dia menatap negeri Dongeng Luofu Sian Zong yang indah dengan tatapan dingin di matanya, menunjukkan niat membunuh. Orang ini adalah Jian Chen. Siapa yang datang ke Luofu Sian Zongku dengan lancang? Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari kedalaman Luofu Sian Zong, dan saya melihat aliran cahaya datang dari jauh ke dekat, terbang. Ini adalah Raja Abadi yang kuat, tetapi juga satu-satunya Raja Abadi yang tersisa di Luofu Imortal Sek. Jian Chen berdiri di kehampaan, matanya menyapu ke Raja Abadi, dan kemudian dia menekup jari, dan segera pedangki meledak, dengan cahaya menyilaukan menembus langit, dan Raja Abadi dihancurkan dengan suara, pof, kepalanya dipenggal. Armor artefak tingkat rendah yang dikenakan di tubuhnya juga dipotong menjadi dua bagian oleh energi pedang seperti tahu. Dalam sekejap, seorang Raja Abadi yang kuat akhirnya hancur total, dan mayat itu jatuh dari tanah di bawah, disertai dengan hujan darah. Saat berikutnya, bunga monster pemakan Abadi muncul diam-diam dan menelan Raja Abadi dalam satu gigitan. Penatua Tai Sang. Di pegunungan terdekat, banyak murid Luofu Sianzong menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Jian Chen terus melangkah, berjalan sendirian di kehampaan, selangkah demi selangkah menuju kedalaman Sekte Abadi Luofu, kesadaran ilahinya menyebar, dan itu telah menyelimuti setiap sudut Sekte Abadi Luofu. Luofu Sianzong, tidak satu pun. Jian Chen memberi perintah dengan nada dingin, dan kemudian ukuran bunga iblis pemakan Abadi langsung melonjak, berubah menjadi tanaman monster besar yang tingginya 10 ribu kaki, berdiri di tanah, dan rimpang yang saling bersilangan menutupi seluruh gerbang gunung Sekte Abadi Luofu. Saat berikutnya, kekuatan hisap besar keluar dari mulutnya, menelan langit dan melahap bumi, dan mulai melahap semua murid Luofu Sianzong tanpa pandang bulu. Sekte Abadi Luofu, Sekte Abadi Yuqing, dan Sekte Abadi Bayun membunuh banyak murid Sekte Pedang Ziksiao, dan ada ribuan murid di bawah alam Abadi Emas yang terjebak hidup-hidup sampai akhir hayat mereka. Ketiga Sekte Besar ini memperlakukan murid-murid Sekte Pedang Ziksiao seperti ini, jadi sekarang ketika berhadapan dengan murid-murid dari tiga Sekte Besar ini, Jian Chen juga menunjukkan sisi berdarah dingin dengan gigi ganti gigi, darah ganti darah. Tiga juta tahun yang lalu, untuk menyelamatkan pembangkit tenaga listrik di alam Abadi, Mahaguru dari Sekte Pedang Ziksiao tidak ragu-ragu untuk menyerahkan identitasnya untuk melenyapkan banyak permulaan tertinggi di alam suci, jadi dia dibenci oleh banyak orang hebat. Kekuatan di alam suci dan meninggalkan keburukan seumur hidup di alam suci. Setelah kematian orang tuanya, pembangkit tenaga listrik dunia Abadi yang selamat karena berkahnya, tidak hanya tidak bersyukur, tetapi juga jatuh ke dalam perangkap, membunuh begitu banyak orang. Banyak murid dari Sekte Pedang Ziksiao. Luofu Sianzong, Bai Yun Sianzong, Yuqing Sianzong, kamu benar-benar tak termaafkan. Niat membunuh di hati Jian Chen mendidih. Dia memblokir semua rute pelarian Luofu Sianzong dengan hukum ruang angkasa, dan mengubah tempat ini menjadi penjara nyata. Kecuali itu adalah Kaisar Abadi yang kuat, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Setelah Jian Chen meninggalkan Sekte Abadi Luofu, seluruh Sekte Abadi Luofu menjadi kosong, dan tidak ada satu sosok pun, semua orang tampaknya telah menghilang dari udara tipis, tidak ada darah, dan tidak ada tanda-tanda pertempuran. Dan semua sumber daya di Luofu Sianzong, serta harta yang ditanam, semuanya menghilang. Luofu Imortal Sekte hanya pertempuran pertama, selanjutnya, Jian Chen pergi ke Yuqing Immortal Sekte dan Baiyun Immortal Sekte. Pada akhirnya, Yuqing Sianzong dan Baiyun Sianzong berakhir dengan nasib yang sama dengan Luofu Sianzong. Semua murid di Sekte menghilang dengan bersih. Kecuali gerbang gunung yang kosong, tidak ada yang tersisa. Sayap dan terbang. Dalam waktu kurang dari sehari, tiga kekuatan utama yang mendominasi wilayah Abadi Kingping selama bertahun-tahun hancur total di siang dan malam ini. Hei, Luofu Sianzong, Baiyun Sianzong, Yuqing Sianzong, ini akan sepenuhnya berakhir, Kingping Sianyu ini, tetapi itu akan berubah. Setelah Jian Chen pergi, Sansui Sianjun dari Sekte Feng Shui pergi ke tiga Sekte besar satu per satu, melihat stasiun Sekte yang telah menjadi kosong dengan ekspresi melankolis. Penghancuran tiga kekuatan utama ini segera menyebar ke seluruh wilayah Abadi Kingping, dan tiba-tiba wilayah Abadi Kingping menjadi arus bawah, menjadi tegang. Dan penggagas semua ini, Jian Chen, telah meninggalkan wilayah Abadi Kingping. Sosoknya muncul di beberapa wilayah abadi di dekat wilayah Abadi Kingping, dan pergi ke Sekte Pedang Liu Guang, Sekte Abadi Taiping, dan Gerbang Abadi Tianyi tiga pasukan. Ketiga kekuatan utama ini semuanya terkenal keberadaannya di negeri Dongeng masing-masing, dan hampir semuanya menguasai negeri Dongeng. Kekuatan Sekte Pedang Liu Guang, Sekte Abadi Taiping dan Sekte Abadi Tianyi jauh lebih kuat daripada domain Abadi Kingping. Meskipun tidak ada yang mulia abadi yang bertanggung jawab, ada lebih dari satu kaisar abadi yang kuat. Oleh karena itu, selain dari empat kaisar abadi yang jatuh di wilayah Abadi Kingping, di antara tiga kekuatan utama ini, setidaknya ada satu kaisar abadi yang duduk di setiap sisi. Namun, untuk Jian Chen saat ini, selain yang mulia abadi, tidak ada seorang pun di antara kaisar abadi yang dapat mengancamnya. Setelah dia meninggalkan Sekte Pedang Liu Guang, Sekte Abadi Taiping dan Sekte Abadi Tianyi, semua pembangkit tenaga Raja Abadi dan Kaisar Abadi di tiga kekuatan utama ini semuanya telah terkubur di mulut bunga monster pemakan abadi, hanya yang abadi di bawah Raja Abadi yang bisa selamat. Dalam menghadapi tiga kekuatan utama ini, Jian Chen tidak menghancurkan seluruh keluarga mereka seperti Luo Fu Xianzong, tetapi hanya membidik kekuatan tempur kelas atas mereka. Hanya dalam tiga hari, empat domen abadi besar bertambah dan lebih dari sepuluh pembangkit tenaga kaisar abadi jatuh. Ini tiba-tiba memicu badai besar di Tai Huang Tian, dan segera menarik perhatian banyak kekuatan besar. Bahkan pasukan teratas dengan yang mulia abadi di luar hal-hal transen dan khawatir, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka. Chao Tixuot Gat Chapter 3460 Fiksian Daozong Di 33 surga alam abadi, kekuatan keseluruhan Tai Huang Tian dianggap sebagai urutan yang lebih rendah, tetapi meskipun demikian, ada lebih dari selusin kekuatan teratas yang tersebar di Tai Huang Tian, dan masing-masing kekuatan teratas memiliki alam yang mulia abadi. Pembangkit tenaga listrik duduk di kota. Bahkan di antara beberapa kekuatan teratas, ada lebih dari satu yang mulia abadi. Fiksian Daozong, salah satu dari lebih dari selusin kekuatan utama di Tai Huang Tian yang sebenarnya, memiliki pembangkit tenaga listrik teratas dari tingkat kedua alam yang mulia. Di bawah ini adalah delapan kaisar abadi agung, umumnya dikenal sebagai delapan tetua tertinggi agung. Pada saat ini, di kuil Fiksian Daozong yang megah, sudah ada enam dari delapan tetua tertinggi yang memiliki reputasi delapan duri di Fiksian Daozong. Kekuatan mengalir, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya redup, yang sepertinya dipenuhi dengan rasa kesucian. Kenam orang ini semuanya berada di tahap tengah dan tahap awal kaisar abadi, dan dua tetua tertinggi yang tersisa di tahap akhir kaisar abadi berada dalam keadaan pengasingan sepanjang tahun. Luofu Sian Zong, Yuqing Sian Zong, dan Bayyun Sian Zong di Kingping Sian Yu telah dimusnahkan, dan tidak ada yang hidup di seluruh sekte. Selain itu, Taiping Sian Zong di Miaoyin Sian Yu, Tianyi Sian Men di Faw Sian Yu, sekte Pedang Liu Guang dari wilayah Imortal Pasir Hisap, tiga kekuatan utama ini adalah kekuatan pertama yang tak terbantahkan di wilayah abadi masing-masing. Akibatnya, sekarang, semua raja abadi dan kaisar abadi dari tiga kekuatan utama ini juga mati, hanya beberapa dewa di bawah raja abadi yang selamat, beberapa, apa pendapatmu tentang masalah ini? Salah satu dari enam tetua agung dari sekte Fik Sian Dao berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan tiga kaisar abadi di Kingping Sian Yu tidak kuat, tetapi tiga kekuatan utama Liu Guang Jian Zong, Tianyi Sian Men, dan Taiping Sian Zong semuanya berasal dari tahap akhir kaisar abadi, terutama leluhur terkuat kekuatannya begitu kuat sehingga sudah bisa bersaing dengan kaisar abadi Jiu Xiong Tian, dan sebagai hasilnya, bahkan dia telah jatuh, jadi orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah yang mulia abadi. Tetua tertinggi Fik Sian Dao Zong lainnya berkata, nadanya adalah juga sangat berat. Mampu menghancurkan total lebih dari sepuluh pembangkit tenaga kaisar abadi dari enam kekuatan utama berturut-turut, kekuatan mereka membuat mereka merasakan tekanan kuat dari sekte Dao abadi. Dikatakan bahwa penyebab masalah ini adalah karena Mausolem Kaisar Abadi yang ada di wilayah abadi Kingping, makam kaisar abadi telah ditempati oleh tiga kekuatan utama wilayah abadi Kingping selama bertahun-tahun. Akibatnya, tiga besar utama kekuatan wilayah abadi Kingping telah bahkan Sekte Pedang Liu Guang, Sekte Abadi Tianyi dan Sekte Abadi Taiping, yang berjuang untuk itu, menderita pembalasan seperti itu. Tampaknya pembangkit tenaga listrik yang mulia dan abadi sangat mungkin memiliki seribu sutra dengan pemiliknya dari Mausolem Kaisar Abadi. Hubungan Wanlu, tembakan ini sebagian besar untuk balas dendam. Karena Gua Kaisar Abadi tidak mungkin untuk membangkitkan ketamakan seorang bangsawan abadi. Selain itu, berbagai tindakan yang telah dilakukan juga sejalan dengan balas dendam dan kebencian. Penatua ketiga Taishang berbicara perlahan dan kemudian dia dia melihat pada seorang penatua yang duduk bersila di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Rekan Tao Yuslin Sui, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan tiga kaisar abadi yang agung di Kingping Sianyu, dan sekarang hal semacam ini telah terjadi, maka Anda harus membersihkan hubungan Anda dengan wilayah abadi Kingping, agar tidak menimbulkan masalah dan menderita bencana yang tidak beralasan. Aku, aku tahu, Penatua Taishang, yang dikenal sebagai Lin Sui, berkata dengan suara rendah, tampak kesurupan dan tampak seperti tersesat. Enam tetua agung dari sekte Fai Xiandao menyatakan pendapat mereka sendiri tentang insiden itu, dan kemudian pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, kuil kelas menengah yang mega ini tiba-tiba menjadi sunyi, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Karena kuil ini adalah tempat pertemuan sesepuh tertinggi dari sekte Fai Xiandao, hanya ketika peristiwa besar terjadi, beberapa tetua tertinggi akan bertemu di sini. Adapun tetua biasa di bawah, mereka tidak berhak masuk ke sini sama sekali. Namun, pada saat ini, di kuil kosong ini, sesosok muncul diam-diam dari ruang hampa, dan saya melihat bahwa dia mengenakan baju perang kuno, menutupi setiap bagian tubuh, hanya sepasang mata yang terbuka. Dia jelas ditangguhkan di sana, tetapi seolah-olah itu adalah benda transparan, tidak hanya sedikitpun nafas yang keluar, tetapi bahkan roh artefak kelas menengah ini tidak menyadari keberadaannya. Dia adalah Jian Chen yang mengenakan baju besi Dewa Pelarian. Fai Xiandao Sekte memiliki formasi wali yang kuat, tetapi ini masih tidak dapat menghentikan intrusi Jian Chen. Dengan bantuan kemampuan penyembunyian dari Heavenly Escape God Armor, dia langsung mengikuti di belakang murid Fai Xiandao Sek dan menggunakan murid ini untuk membuka formasi portal pada saat itu, dia dengan mudah menyelinap ke bagian dalam Fai Xiandao Song. Bagaimanapun, Sekte Fai Xiandao hanya memiliki orang kuat dari tingkat kedua Immortal Venerable untuk duduk di kota, meskipun formasi penjaga ini tidak lemah, itu masih lebih lemah dari armor Dewa Pelarian Surgawi dalam hal peringkat. Sepertinya Fai Xiandao Song tidak ada hubungannya dengan masalah ini, itu hanya perilaku pribadi Lin Sui. Dari percakapan para tetua ini, bahkan dapat didengar bahwa banyak dari mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lin Sui saat itu. Jian Chen melihat keluar kuil dan berpikir sendiri. Penatua tertinggi Sekte Fai Xiandao, Lin Sui, adalah pembunuh yang menggunakan hukum kutukan untuk membunuh banyak murid Sekte Pedang Zixiao melintasi rintangan Arai Zou Tianjian dan kuil. Kaisar Abadi Taihang dari Sekte Pedang Zixiao juga bisa dikatakan telah mati di tangan Lin Sui. Pada saat yang sama, di Sekte Fai Xiandao, di gunung gantung di mana hanya sesepuh tertinggi yang bisa tinggal, Lin Sui, salah satu dari delapan tetua tertinggi agung, sedang duduk sendirian di ruang rahasia, dengan perubahan di wajahnya. Saya tidak mengharapkannya, saya benar-benar tidak mengharapkannya, Kaisar Abadi Bayun dan yang lainnya yang ingin saya kutub dan bunuh pada awalnya memiliki seorang pria kuat yang diduga sebagai alam mulia abadi di belakang mereka. Tiga dari mereka sudah mati, tetapi saya tidak tahu bahwa mereka sekarat sebelum mereka mati. Apakah Anda memberi saya makan? Hei, jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya tidak menyetujui kondisi mereka sejak awal. Sekarang lebih baik, untuk artefak kelas menengah, aku akhirnya memprovokasi pembangkit tenaga listrik top yang dicurigai sebagai immortal venerable. Di ruang rahasia, wajah Penatua Lin Sui suram dan tidak pasti, dan hatinya gelisah. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa pembangkit tenaga listrik yang dicurigai sebagai immortal venerable paling banyak adalah immortal venerable satu stone layer, atau perkiraan kami tentang kekuatannya salah. Sebenarnya, dia bukan immortal venerable, hanya seorang kaisar abadi. Jika itu hanya kaisar abadi, maka tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Lin Sui Tai Sang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan sekarang dia hanya bisa berdoa seperti itu di dalam hatinya. Itu hanya kaisar abadi, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Apakah maksudmu kaisar abadi tidak dapat membantumu? Namun, segera setelah penatua Lin Sui Tai Sang selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya, dekat. Suara yang tiba-tiba ini langsung membuat seluruh tubuh Lin Sui yang lebih tua meledak, pupilnya mengejang dengan cepat, dan tubuhnya memantul ke tanah seperti refleks yang dikondisikan, dan pada saat berbalik, dia menyadari bahwa di belakangnya, dia tidak tahu apa-apa. Hantu tanpa sadar, seorang pria yang diselimuti baju perang muncul. Orang ini tidak memiliki nafas sedikitpun yang keluar dari seluruh tubuhnya, itu seperti hantu, jika dia menutup matanya, tidak peduli kesadaran atau persepsinya, dia tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Terima kasih telah menonton!